Hanya dengan bermodal sebuah bungkus rokok seperti ini teman-teman Kalian bisa menjadi orang yang gemar menabung Otomatis kalian akan menjadi kaya teman-teman Kira-kira fungsinya untuk apa sebuah bungkus rokok seperti ini ya Kok bisa merubah hidup orang menjadi orang yang gemar menabung dan menjadi orang kaya Tidak usah banyak berlama-lama guys Langsung saja kita simak untuk ke videonya bos ini dia Awas guys kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif Iya kreatif Oke sobat kreatifku dimanapun anda berada ya Pada kesempatan video kali ini kita bakalan membagikan sebuah ide kreatif bermanfaat tentunya Berguna bagi nusabang sabagan agama ya Disini yang pertama-tama yang kita siapkan yaitu bungkus rokok bekas satu biji saja Dan yang kedua disini kita juga membutuhkan sebuah lakban atau isolasi seperti ini teman-teman Dan yang ketiga disini menggunakan sebuah gunting Ini gunting nanti kita gunakan untuk memotong-motong Dan selanjutnya guys disini kita juga membutuhkan sebuah korek api seperti ini teman-teman Oke dan disini saya juga menggunakan sebuah lilin togelan cilik melenik seperti ini teman-teman Akan kita fungsikan kira-kira sebagai apa kok ada lilin cuel cilik mening seperti ini teman-teman Nah ini lilinnya lilin bekas ya Disini kalau kalian ingin menggunakan lilin anyar, lilin cilik, lilin bekas, togelan tidak apa-apa ya teman-teman ya Karena disini saya adanya lilin bekas seperti ini Jadi saya gunakan saja daripada diguak diuncalnya menaik uang nanti mendasih mendol Disini yang pertama-tama kalian ambil dulu untuk bungkus rokok seperti ini Nah yang perlu kalian ketahui guys untuk bungkus rokoknya bebas ya teman-teman ya Yang penting itu syaratnya adalah yaitu ada aluminium foil yang berwarna kuning di dalamnya seperti ini Kalau tidak ada di dalamnya seperti ini dijamin ya maupun itu rokoknya mahal pasti tidak bisa digunakan Karena untuk dari video kali ini, di video kali ini kita hanya memfungsikan yang utama yaitu kita ambil Daripada kuningan-kuningan atau aluminium foil yang ada di dalam bungkus rokok seperti ini Kalau kalian menjadi perokok handal yang setiap hari habis beberapa kantong, beberapa gembreng, beberapa drum Nah kalian pasti banyak menemukan seperti ini Ataupun kalian bukan perokok, kalian bisa mencari di tempat sampah ataupun dimanapun Kalau kalian nemu guys silahkan diambil ya Nah disini kita hanya membutuhkan kuningannya atau aluminium foilnya seperti ini Kita tidak membutuhkan banyak, kita cukup membutuhkan satu saja Karena ini nanti untuk ide trik biar teman-teman yang melihat video kali ini bisa tahu ya bos Nah seperti ini ya untuk bentuk daripada yang kita fungsikan dari bungkus rokok bekas seperti ini Mau merek apapun yang penting ada ininya itu bisa digunakan bos Oke mantap langsung saja kita eksekusi ya teman-teman ya Disini yang pertama-tama kalian siapkan gunting atau yang anu kalian ya Nah disini untuk lilin bekas cuwilan cilik melenik tadi teman-teman Kalian langsung ambil dan kalian ukur Nah disini setelah kalian ukur kira-kira segini Langsung saja kalian potong segini teman-teman Untuk panjang lebarnya ini saya juga tidak tahu Yang penting teman-teman melihat video kali ini dijamin nanti sama hasilnya ya guys ya Nah karena disini untuk lilin saya kecil menik cilik elek seperti ini teman-teman Nah untuk yang pertama-tama ini kita coba gulung ya teman-teman Nah disini untuk yang bagian warna kuning disini kita taruh di dalam Nah untuk bagian yang luar disini kita taruh untuk bagian yang putih Nah seperti ini kan otomatis untuk bagian yang berwarna kuning ini dia kalau terkena panas api Dia tidak mudah terbakar ya boss ya Jadi otomatis kita taruh dalam saja supaya bisa mening dan joss gandos Oke kurang lebih seperti ini ya Untuk sisa di atasnya kalian sisakan sedikit sekitar 1 cm Nah setelah tergulung rapi seperti ini Supaya untuk gulungannya tidak brodol dan morat marit Disini teman-teman bisa langsung menggunakan isolasi tadi Digunakan untuk menyolasi supaya tidak ucul dan brodol boss Nah setelah itu kita rapikan pada bagian ujungnya seperti ini Supaya bisa membundar api dan mening Nah seperti ini ya teman-teman kurang lebih untuk hasilnya Oke sobat kreatif disini pada kesempatan video kali ini Nah untuk dari bungkus rokok bekas yang tentunya kita ambil dari dalam rokok tadi Yang kita fungsikan aluminium foilnya Disini kita fungsikan sebagai alat penghemat lilin Nah jadi otomatis kalau lilin itu hemat Kalian cukup beli sekali saja Dijamin sudah awet berhari-hari Bahkan berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun ya guys ya Nah disini langsung saja kita coba nyalakan ya Nah jadi fungsi alat yang kita buat ini Jika otomatis kalian itu nemu lilin kecil Ataupun kalian beli satu kali saja Setelah dipasangi alat seperti ini teman-teman Dijamin lilin kalian akan awet Dan kalian tidak akan belah beli atau tuka-tuku Seperti lilin lagi Karena lilin yang satu saja Satu biji saja sudah awet bisa berhari-hari bahkan seumur hidup Kok bisa awet gimana bang? Karena kita itu sudah mengeliliti Menggunakan sebuah aluminium foil dari korek api tadi ya Nah seperti ini Jadi untuk lelehan lilin tadi Itu tidak bisa menetes ke bawah Dia akan habis menjadi uap panas Bukan meleleh ke bawah Jadi ini dijamin untuk bagian bawahnya Bersih tidak ada lelehan sama sekali teman-teman Dan apa bang hubungannya kok bisa menjadi kaya? Nah untuk hubungannya yaitu Jika kalian itu membeli lilin satu kali saja Dengan alat ini itu bisa awet berhari-hari Bahkan berbulan-bulan teman-teman Nah jadi otomatis uang kalian akan awet Dan tidak mudah untuk kita gunakan untuk membeli lilin secara berkali-kali Kita cukup beli sekali ataupun minta kepada tetangga Itu bisa awet berhari teman-teman ya Nah jadi otomatis uang kalian akan awet bisa ditabung Nah itu bisa menjadi orang kaya teman-teman Jadi hubungannya seperti itu ya Nah bagaimana untuk video kali ini Dan semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semua Nah semoga buat teman-teman semua yang suka dengan video kali ini Teman-teman bisa ditekan tombol like Dan bagi yang belum silahkan ditekan tombol subscribe-nya Nah agar tidak ketinggalan video selanjutnya Kalian juga nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman ya Oke bagaimana untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua Sekian dari video kali ini Kita akan berjumpa pada video selanjutnya bos Kita akan berjumpa pada video selanjutnya Sub indo by broth3rmax